Direkturat Lalu Lintas Polda Jambi telah melaporkan sejumlah perusahaan tambang batubara yang kedapatan melanggar aturan Kedit Jen Minerba. Hal ini terhusus dalam masalah angkutan saat di jalan. Persoalan angkutan batubara masih menjadi polemik di Provinsi Jambi. Direkturat Lalu Lintas Polda Jambi setidaknya baru-baru ini telah melaporkan 107 angkutan batubara dari 21 perusahaan Kedit Jen Minerba dan ini terkait persoalan pelanggaran di jalan. Dir Lantas Polda Jambi, Kombes Polda V mengatakan sebanyak 89 truk batubara terbukti melanggar jam operasional. Truk tersebut dianggap melanggar setelah pihaknya mengumpulkan sejumlah bukti-bukti pelanggaran yang melintas dari area tambang ke kawasan Stokpail Batubara di kawasan Talang Duku. Kombes Polda V menyebutkan bahwa pihak Dijen Pertambangan harus mengeluarkan sanksi kepada perusahaan yang dimana truk pengangkut yang terikat kontrak dengan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut diberikan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin perusahaan tambang. Davi berharap hal tersebut ditindaklanjuti agar perusahaan sepenuhnya mematuhi tata tertib berlalu lintas. Angkutan yang melibatkan sembilan perusahaan tambang batubara. Kemudian yang kemarin itu ada 89 angkutan yang melanggar jam operasional. Kemudian itu melibatkan ada 13 perusahaan tambang batubara. Dan itu semua sudah kita laporkan untuk informasikan pada Dekorat Jenderal Minerbah. Ditambahkan Davi jika sistem tersebut dilakukan, maka perusahaan akan bertanggung jawab atas gangguan lalu lintas yang melibatkan batubara seperti kecelakaan tunggal patah as dan kemacetan akibat truk batubara. Dimas Senjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!